Nabi itu kalau sudah masuk waktu Isya, selesai Isya, silahkan cek dalam hadith-hadith, pada Isya itu langsung istirahat. Cuma sedikit evaluasi dengan istri beliau tercinta. Ngobrol sebentar, evaluasi keluarga, setelah itu menjelang istirahat beliau istighfar 70-100 kali, dan mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Karena perintah dari Allah, kalau telah selesai yang sebelumnya, dipersiapkan yang akan datang. Nah ini, bimbingan ini berlakunya, yang pertama itu sebelum tidur. Jadi dibiasakan sebelum tidur, apapun itu dievaluasi dulu. Baik itu ibadah akhirat kita, ataupun aktivitas dunia kita. Contoh, untuk yang akhirat. Hari ini saya sholatnya dalam lima kali itu berjamaah berapa kali? Cek dari subuh sampai Isya. Bukankah keutamaan jamah lebih baik daripada sendirian?